Halo guys, saya ikut ke jalan-jalan kondip Nah, ini yang pertama kita masuk ke gerbang Di awal, itu ada Alton yang tadi dan ini Kita masuk Nyaruh yang sebelah kiri ini ada gedung Seperti yang baru dibangun Terus, kita langsung masuk Terus, ini jalannya enak banget guys Dan ini emang sih kita ada kemacetan Karena emang kalau sore itu agak padat Dan, terus sebelah kiri ini ada Masjid kondip, narisnya itu luas banget Terus juga parkirannya luas Kemudian ini ada bunuran Terus, ini aja pintu masuk Yang terakhir Yang sebelah kiri ada ITC Terus, juga ada Taman Udip, nanti aku bakal jelasin Lebih detailnya di video selanjutnya Selanjutnya, ini kita naik dulu Ini di samping juga ada Kayak operasi Terus, juga tempat pembagian makan Kemudian, nah disini Yang sebelah kanan ini Kalian bisa lihat Oh, sebelah kiri Ini ada teknis sipil Nanti bisa dijelasin lagi Detailnya Dan untuk yang sebelah kanan ini Ada gedung Profesor Sudarto Dimana ini biasanya untuk Acara Wisuda Kemudian, sebelah kiri tadi Ada etiket geologi Dan untuk yang gedung ini Yang sebelah kanan itu gedung Tetang ini komputer yang baru Dan ini terlalu kesempatan dalam ini guys Kemudian, ini kita masuk ke Tata Tata Ruang Terus, kita jalan Disini Ini sebelah kiri Ini gedung dekanat Gedung dekan untuk fakultas teknik Terus, kita jalan Nah, ini Mainnya di Widyapuraya Ini luas banget Juga ada tamannya kecil Terus, kita nanti naik Terlurus Gitu Nah Ini juga ada bangun Kayak art Art Mungkin buat Ulisan atau museum ini Kalian ngomongnya Nah, disini Bakalan ini adalah Patung ikonik Yang dibangun Disini banyak Bajang foto-foto Habis-habis sudah Nah, itu juga ada Gedung rektorat Kemudian, untuk ke kiri Ini ada UPT Perpustakaan Undip Gitu Nanti aku bakal jelasin Lebih lanjutnya Di video selanjutnya Selanjutnya Kita masuk Nah, ini untuk Gedung Senat Nah, ini Di belakangan Datang ini elektro Nanti Masuk tuh Bakal lebih luas lagi Untuk yang terakhir Kita ada ke kiri Ini ada taman Rumah kita Ini juga luas banget Kalian bisa Lihat disini Atau cuma main-main nyore Itu enak banget Terus Kita masuk Lagi Itu ada tempat Penyewaan sepeda Yang sebelah kan Ini ada gedung FSM Untuk FSM ini Dibagi Banyak Jurusan Nah, ini Pakulukan Republikan Bisnis Nah, ini juga luas banget Disini juga ada Gedung A B C Dan kemudian Juga ada Danau 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 Kecil Gitu Luas banget Guys Terus Nah, ini masih gedung FSM Tadi ya Sebelah kiri Karena ini juga Luas banget Dan Bener-bener banyak Juga Jurusannya Nah, ini ada Kode kedepteran Kena masuk Dan ini juga luas banget Fan bisa dari sendiri Ya, guys Dan aku bakal Tujukin sedikit Di dalamnya Ini yang sebelah kiri Itu ada gedung Psikologi Apa ya Lupa Ini masih FSM Gitu Depan Nah, ini Yang umum-umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Nah, ini Fakultas Yang Dan Pertama Dika Cuma Yang 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 Ini FPIK Fakultas Pertan Makan Dan Perikanan Teknik Mesin Juga Ini Yang Sebelah Kiri Ini Masih Kedung Teknik Mesin Teknik Untuk Teknik Gimia Nah, ini Untuk Kekutus Pertanakan Dan Pertanian Nah, kita Masuk Nanti Bakal Menuju Ke RS Indir Masakin Nasional Di Penopor Disini Jalanya Benar-benar Adem Banget Enak Banget Nah, disini Juga Bakal Ada Kayak Ini Untuk Fakultas Kedokteran Atau Keperawatan Masih Fakultas Kedokteran Itu Ya Tapi Yang Jurusan Keperawatan Sudah Jalan Ini Jalanya Enak Banget Nanti Di Sebelah Kiri Itu Ada Makam Untuk Keluarga Menurutas Depan Negoro Nah, Ntar lagi Kita Bakal Lihat Rumah Sakit Nasional Depan Negoro Yang Bagus Banget Dan Luas Banget Ini Untuk Untuk Masuk Mobil Kalau Nggak Salah Yang Sebelakangan Ada BRT Jadi Kalau Kalian Nggak Punya Motor Bisa Banget Kalau Mau Main Main Doang Ini Untuk Masuk Motor Bisa Banget Pakai WRT Terus Di Undip Juga Ada Bus Khusus Untuk Kalian Yang Nggak Punya Motor Jadi Tenang Aja Nah Ini Untuk FEB Di Bagian Depan Halo Kita lanjutin Lagi Jalan-jalannya Nah Sebis itu nanti kita bakal lurus Nah ini ada gedung untuk fakultas fisikologi Nah ini juga gedungnya masih bagus banget Masih baru gitu Terus juga Enak banget Tuh Dan ini jauh banget kelihatan dari jalan Pintas di jangli Kita biasanya main Nah disini juga untuk di jangli ini kita bisa Nyore Itu enak banget Buat jalan-jalan Atau Banyak juga kok warga wakal yang kesana Buat jalan-jalan Itu Ini kita lanjut lagi Ini untuk gedung-gedung kayak Laboratorium dan lain-lain Nah ini untuk sekolah vokasi Yang juga baru Bagus banget ini untuk hukum Pakultas hukum Ini juga luas banget Dan bagus banget Ini hukum Hukum Itu kalau gak salah itu Paling Ya Bagus Bah Indonesia International Tapi yang bagus Baik Ini yang sekolah vokasi tadi Kemudian kita jalan lagi Untuk yang sebelah kiri Ini ada Fakultas ilmu budaya Atau FIB Ini juga enak banget Disini Kawannya Ini untuk Fakultas PKM Atau Organisasi Gido Ini ada Gedung khususnya Untuk Pertemuan Atau yang lain Sepertinya Kemudian Nanti kita Belok ke kanan Ini Untuk ini Kalau habis hujan Atau Suatu Enak-enak Banget Gue jalan-jalan Sorry Atau Buat malam-malam Juga enak banget Ini untuk Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Disini Juga ada Lapangan Baskel Atau Lapangan Koli Dan Ini Untuk Fakultas Hukum Bagian depan Juga Bagus banget Terus Kita naik Kayak gini Masih Di Fakultas Hukum Ya Guys Ini Kita masuk Yang Tadi Ada Mesin Ini Sebelah Kiri Ini Ada Fakultas Peternakan Ada Yang Untuk Peternakannya Ada Sapi Nah Ini Untuk Iconic Dari Untuk Patong Sapi Samping Kiri Juga Ada Taman Rusai Dimana Juga Banyak Yang Biasanya Mampir Kesini Buat Lihat Kemudian Kita Baka Jalan Lagi Ke Jembatan Katak Yang Bantu Aja Dibangun Nah Ini Juga Enak Banget Jalan Jalan Disini Terus Berhenti Terus Juga Nongkrong Duduk Duduk Nah Ini Yang Bilang Tadi Jembatan Si Katak Nah Disini Di depan Ini Ada Untuk Peternakan Tuduk Untuk Ini Ngambung Sama Ya Peternakan Tadi Ya Guys Nah Kita Terbalik Lagi Disini Aku Bakal Tunjuk Ke Kalian Ada Waduk Diponegoro Sama Ada Stadion Diponegoro Ini Juga Baru 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 Direno Nah Ini Ada Pembangunan Lagi Cuma Untuk Tutel Aku Kurang Tahu Nah Ini Aku Bilang Tadi Baru Diponegoro Kalian Bisa Masuk Kini Tadi Ya Guys Nah Ini Aku Bakal Otw Ke Stadion Diponegoro Dan Sebelah Kini Tadi Ada Ada Lapangan Basket Juga Nah Ini Untuk Stadion Buat Kalian Yang Mungkin Cap Habis Olahraga Nah Nanti Aku Bakal Review Makanannya Nah Ini Ada Rusunawa Rusun Buat Kalian Yang Pengen Gak Pengen Ngekos Atau Pengen Rusunawa Nanti Aku Bakal Jelasin Detailnya Maksudnya Lebih Lanjut Di Video Yang Selanjutnya Sekian Jalan-Jalan Link Di Sama Aku Jangan Lupa Subscribe Like And Share Untuk Melihat Video Kita Yang Selanjutnya Bye